Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Aan Molana NIMK1A1-20075 asal Fakultas Kedokteran Universitas Halewoleo pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu menema culata cikidal baik, jadi menema culata mempunyai nama lain yaitu moonfish untuk pertama-tama kita akan membahas tentang morfologinya menema culata atau moonfish adalah satu-satunya anggota genus mena dan juga familia menidae yang masih ada tubuhnya yang sangat terkomplikasi presi secara lateral dan sangat dalam secara vertikal lalu mulutnya kecil dan menonjol untuk tipe giginya sendiri yaitu filiform tubuhnya berwarna keperakan di bawah dan biru hijau di bagian belakang dengan 3 hingga 4 baris bintik abu-abu gelap di sisi atas seperti yang saya tunjukkan pada gambar di atas bagian bawah dari menema culata itu berwarna keperakan lalu biru hijau di bagian punggungnya dan terdapat juga bintik abu-abu gelap di bagian atas lalu dua jari pertama sirip perut sangat memanjang membentuk sebuah tonjolan ke belakang di bagian bawah ikan seperti pada kursor baik saya akan tampilkan gambaran X-ray dari menema culata seperti ini kemudian saya akan membahas klasifikasi dari menema culata jadi klasifikasi menema culata sendiri itu yang pertama dari kingdomnya animalia kemudian film kordata kemudian kelasnya adalah actinopterigi untuk ordernya karangiformes untuk familinya menidae dan genusnya mene untuk menema culata nama binomialnya yaitu menema culata blotch and schneider 1801 kemudian pola adaptasi untuk menema culata sendiri yaitu makanannya invertebrate bentik kemudian juga mereka sering berkelompok untuk ukurannya sendiri maksimum itu panjangnya 30 cm dan pada umumnya atau standarnya menema culata berukuran 20 cm untuk pola reproduksinya sendiri tidak terlalu banyak bisa saya dapatkan informasinya tetapi akan saya bahas di setelah ini tapi sebelum itu kita membahas habitatnya terlebih dahulu ikan kantung semar atau menema culata berasal dari samudera india termasuk laut merah dan teluk persia dan di pasifik barat dimana mereka dapat ditemukan di dekat bagian bawah di perairan payau dan laut di sekitar termukara menema culata juga terdapat pada kedalaman 50-200 meter atau 160-660 kaki untuk habitat yang paling seringnya yaitu iklim tropis 30 derajat nord dan 28 derajat south mendiami perairan pantai dekat bagian bawah pada kedua rak kontinental yaitu payau dan laut dan sekitar kelompok pulau utama hingga kedalaman 200 meter nah pola reproduksinya yaitu dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ikan semar itu alometrik negatif dimana pertambahan panjangnya lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan bobot seperti yang kita bahas tadi di morfologi bahwa memang tubuh dari menema culata itu sangat pipih dimana sangat pipih dan panjang pertambahan panjang yang paling utama yaitu 30 cm maksimalnya dan yang standarnya 20 cm kemudian untuk analisis distribusi frekuensi panjang dengan metode normal separation atau norm set menghasilkan koefisien pertumbuhan ikan semar betina hampir sama dengan ikan jantan jadi memang pada pola pertumbuhan untuk jenis ikan semar dan ikan semar betina dan ikan semar jantan itu tidak 1 banding 1 kemudian untuk penyebarannya menema culata tersebar di Indo Pasifik yaitu Afrika Timur ke selatan Jepang dan Timur Laut Australia tercatat juga dari Laut Cina Selatan dan Laut Arafuru seperti yang saya tampilkan pada peta kemudian kemudian untuk pemanfaatannya disini pemanfaatannya itu dari segi ekonomi ekologi dan juga nilai gizi menema culata ditangkap menggunakan trawl dan pukat pantai tetapi lebih utama digunakan yaitu trawl umumnya dipasarkan dalam bentuk segar kering dan dihasinkan ikan semar sendiri salah satu jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang sangat tinggi terutama di Teluk Palubuhan Ratu yang kondisi stoknya ternyata belum banyak diteliti maka dilakukanlah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengestimasi status stok ikan semar di Teluk Palubuhan Ratu dan ternyata dari hasil penelitian tersebut yaitu hasil laju eksploitasi menunjukkan bahwa ikan semar di Teluk Palubuhan Ratu telah mengalami tangkap lebih atau penangkapan secara berlebihan hal tersebut juga didukung dari hasil yang didapatkan dengan analisis model produksi surplus nah untuk rekomendasi pengelolaan ikan semar sendiri yaitu melakukan kontrol untuk menurun penupaya tangkap kemudian kontrol waktu penangkapan dan pemantauan pencatatan data hasil tangkapan ikan semar nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi memang bahwa menema culata atau ikan kantung semar ini mempunyai nilai ekonomi dan ekologi yang sangat tinggi dan juga nilai gisi yang sangat tinggi yaitu omega 3 dan juga protein yang sangat bermanfaat bagi manusia sehingga dilakukanlah penangkapan secara berlebih dari masyarakat sekitar terutama di Teluk Palubuhan Ratu sekian apa yang dapat saya jelaskan tentang apa itu menema culata lebih kurangnya mohon dimaafkan wabillahi Taufik Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sampai jumpa